Intro Halo Sobat Lewis, balik lagi ke Youtube channel kita hari ini kita kedatangan ikan lagi dari luar negeri yuk kita lihat apa aja ya ikannya pertama yang paling banyak ini Stingray hari ini Stingray ada sekitar 100 ekoran yang masuk ini yang kecil-kecil, Motorola nah ini yang tadi udah kita reog ya, ini ada Hybrid dan Black Diamond nah itu ya jelas ya tuh cakep banget nih, ini Black Diamond nah ini cakep nih, putih warnanya tuh ya, yang ini masih rada kuning dikit, yang ini putih banget kalau ini Hybrid ya, yang Hybridnya Hybrid juga bagus-bagus ini tuh ini totalnya kedatangan gak? gak berkenatan ya, cakep ya ini masih proses repack di depan nih jadi ini proses ganti air dulu eh bukan ganti air, ditambahin air diganti setengah gitu terus dioksigenin lagi gunanya untuk aklimasi supaya ikannya gak kaget jadi ikan yang baru datang tuh gak bisa langsung masuk ke akuarium jadi abis ini kita biarin dulu sekitar setengah jam nanti juga kita harus inget nih ya urutannya tadi yang kita reog duluan kan yang bagian sana sampai sini nah jadi nanti waktu masuk ke akuarium juga mulainya dari sana bukan dari sini nanti karena kalau timeline-nya gak tepat nanti yang baru diganti 5 menit udah masuk jadi gak beres nah kelimasi yang pertama kayak gini kalau baru datang ini berlaku gak cuma ikan yang baru turun dari luar negeri ya dari Thailand gak bahkan pindah tank aja dari misalnya kalian dari kolam mau masuk ke akuarium atau kalian beli dari seller yang jarak kedeket gitu itu kalian harus melakukan hal yang sama gak boleh langsung masukin pari secara mendadak ke akuarium kalian harus aklimasi tetap aklimasi paling gak minimal satu kali pencampuran air 50-50 satu kali minimal kalau bisa dua kali lebih baik kalau ada alat ukurnya lebih baik jadi toleransinya itu adalah kalau untuk pH ya perbedaan itu adalah setengah paling banyak jadi misalnya air di tempat sellernya pH-nya 7 di tempat kalian pH-nya 8 nah itu kan ada selisih 1 nah itu artinya gak boleh langsung sekali masuk jadi dari misalnya dari 7 kita naikin dulu ke 7,3 atau 7,4 paling jauh setengah ya 7,5 itu paling jauh nah itu biarin dulu mungkin 1 jam 2 jam nanti tambahin lagi sampai akhirnya jadi pH 8 begitu caranya jantan betina jantan betina gue gak tau kalau di tempat selleran gimana kalau di Lewis Aquamex jantan betina harganya sama kita gak beda-bedain biasanya ada seller yang jual oh betina lebih mahal emang secara kuantiti betina datang selalu lebih dikit biasanya selalu lebih dikit jadi kalau dari 100 ekor ini mungkin betina cuma 30 40 kadang lebih bisa cuma 20 gak-gak tentu tapi biasanya selalu banyak jantan dan rata-rata motifnya betina itu gak sebagus motifnya jantan biasanya gue gak tau kenapa apa itu emang begitu apa hanya pengalaman gue ya dapetin betina jelek-jelek apa gue gak tau ya tapi pengalaman gue betina jarang yang bagus gitu tapi pengalaman gue tapi pengalaman gue itu Terima kasih.